selamat menikmati pangkal kaya kita susah-susah dahulu nanti tua bersenang kemudian masa mudanya kita udah banyak senang masa tuanya kita susah gitu guys tapi gak yuk masa mudanya kita udah senang goyang-goyang kaki di rumah sekali udah tua baru nak kerja nah ini guys udah tua kita baru mau kerja nanam-nanam sayuran bantu-bantu nih istri aku nih bantu orang rumah mumpung badan tuh masih sehat masih ada tenagong kita masih bisa kerja apalagi guys kalau kita udah sakit anak ya tengok anaknya juga yang mau bantu kita tengok anaknya yang mau bantu kita tuh gak semua anak kita tuh mau bantu kita gak semua anak kita banyak tuh gak semua sama dengan jari tangan jari tangannya ada rendah ada tinggi ada gak ada sama rata itulah istilah peribahasa anak itu semua dari itu juga gak ada semua anak kita lima semuanya kayak gitu gak ada tentu ada beda yang kita harapkan anak kita itu kalau gitu semuanya nyok samu itu tanda orang tua itu kemudian itu sama dengan orang tua bagi bagi-bagi semua ini kayak gitu juga kalau bisok anak ini ada ini anak ini dapat semua gak ada beda-beda kasih tapi sebaliknya itu yang anaknya nih terhadap orang tua macam mana nah itu jadi biarlah orang tuwonya merangkak di kebun yang penting anak bahagia belinya lah guys kami dari-dari dululah nanam karet kayak gitu yang banyak istilahnya kerja itu orang rumah lah dari bandingan kita nah gitu kita ini kerja sama dengan apokat orang tuh Pak Pandir ingat kan cerita Pak Pandir nah ini kita ini sama dengan kisahnya Pak Pandir sama itu jaman dulu sudah ditanam sana Pak sudah kecil gampang saya tahu rumput tumbuh batang parahnya tegak dalam lubang gak ditanam nah itu jadi sempat pandir jadi jasa biarlah jasanya orang rumah tuh jangan dilupokan sama dengan kita juga berkat kita kayak gini ada biarlah jasa biarlah jasa tuh jangan dilupokan ini kebanyakan biarlah jasa ini dilupokan nah itu kalau biarlah jasa itu dikontrak habis kontrak gak apa lupok biarlah jasa gak dikontrak dilupokan nah itu kebanyakan sebanyakan model itu nah kalau bisa tuh guys kalau bagi aku teman-teman cari duit cari duit nah gitu guys teman ini lah timbul ruhnya jadi saudara kita mencari teman itulah timbul jadi saudara kalau bagi aku sudah jadi teman itu sudah jadi saudara tapi sebalik itu kawan gak gak kayak gitu ah aku dengan dia bayar nah itu kalau bagi aku gak kayak gitu yang disebut bayar itu tidak menilaikan dengan rupiahnya nah itu jadi inilah kita kerja merangkaknya ini perkiraan orang kita kan oke goyang kaki di rumah nah gak tau ini tunggul ini kita mau tanam-tanam kalau gak kita bersihin kita gak kita buang tunggulnya udah semua tumbuhan itu gak mau tumbuh gitu guys nah ini inilah tanaman kita bakal mau ditanam rencana mau tanam tomat terong nah gitu guys inilah pondok kita sehari-hari bersucuk tanam inilah kegiatan orang rumah nanam cabai ini kata orang bikinnya usahanya macam mana nak dijual ini kalau lebih baru dijual kalau gak lebih panennya untuk makan sendiri yang penting gak ada goyang-goyang kaki di rumah nah itu aduk kegiatan semua itu ada aduk kegiatan nah itu nah ini tanaman kemarin ini cabai ya kalau dibandingkan dengan cabai di daerah pulau Jawa jangan lah pulau Jawa itu udah bertonton jual ke Jambi kalau kita ini belajar dengan orang di youtube itulah cucuk tanam nah gitu guys youtube itu udah ditujuk jangan sepilihkan ah youtube nah ini ini berkembangnya ini ini bertanaman ini cucuk tanam ini ilmunya dari youtube jangan disepilihkan youtube itu alah youtube orang bikin konten enggak ada semua youtube itu bikin konten ada bermak disitu itulah youtube penghibur supaya perkembangan kita tuh tau daerah kita dari youtube nah gitu guys inilah cucuk tanam sepagi-pagi sehari-hari alhamdulillah cabainya mulai buah nah kalau kita tinggal di desa kayak gini ya usahalah kita nanam ada tanah dikit-dikit tanam lah kalau dekat tanah depan rumah pakai pelibek campur ayam sisa-sisa kambing nah itu jangan mengharap oh ya aku ini udah ketik tanah perkarangan depan rumah bisa ditanam tomat sayur-sayuran udah ketik tanah aku depan pakai pralon bisa gunakan pakai pralon bisa yang penting ada kemauan nah gitu guys itulah pesan Razak Jambi jangan lupa subscribe share channel Razak Jambi sambil cucuk tanam di perkarangan belakang rumah ini bukan tersebut belakang rumah ini dari rumah saya kesini bisa 2 kilo 1 kilo perjalanan ya sambil bediang-diang nasi masak kata orang itu kan sambil nanam-nanam cucuk model ini sawit besar bisa bersihkan lahan sawit bisa menyayangkan istri jatuhnya kita bisa dekat terus sama orang rumah gitu itu guys ikut terus perjalanan Razak Jambi upload-upload yang terlain nantinya kalau untuk ini sekalian aja ya untuk tol perizinan belum keluar untuk menyesahkan orang itu belum diantarnya kami ke pihak tol yang di Muaro Sebapo kami sudah mengajukan ke kantor ke kantor balai yang di pasir putih sudah di transport sudah yang keatasan sudah kami tinggal menunggu dia proyek itu mau mengantar kami ke ke lapangan tol di Muaro Sebapo oke guys kita tunggu aja doa bersama mudah-mudahan tembus surat izin ngeliput tol akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di berikutnya selamat menikmati